Mark Lok CS Lakoni latihan perdana di Turki dan uji coba melawan Libya. Skuad timnas Indonesia telah tiba di Turki dan segera memulai program pemusatan latihan di kota Antalya pada Kamis. 21 Desember 2023 Waktu setempat Kelompok timnas Indonesia mendarat di Turki pada dini hari Kamis, 21 Desember 2023 dan langsung melaksanakan sesi latihan perdana pada siang hari setelah beristirahat beberapa jam. Mark Lok CS melakukan latihan di lapangan di sebelah Hotel Titanic Deluxe Golf Belek, Antalya, Turki yang juga menjadi tempat penginapan skuad Garuda. Sesi latihan perdana timnas Indonesia diwarnai suhu dingin sekitar 16 derajat Celcius. Latihan yang diberikan oleh pelatih Shin Taeyong cukup ringan seperti stretching dan jogging. Hari ini latihan lebih difokuskan pada pemulihan dan pemulihan kondisi fisik. Para pemain sangat antusias di latihan hari ini ungkap penjaga gawang Muhammad Riyandi seperti dikutip dari laman PSSI. Perjalanan kami memang cukup jauh, sekitar 24 jam dari Jakarta ke Doha, lalu Istanbul, dan Antalya. Kondisinya memang sangat melelahkan, jadi fokus pada hari pertama ini hanya pada pemulihan saja. Mungkin besok kita akan mulai dengan intensitas yang lebih tinggi. Tadi ada pemanasan, jogging, dan sedikit latihan inti tambah penyerang Ramadan Sananta. Training camp di Turki ini akan berlangsung hingga 6 Januari 2023 mendatang. Selain sesi latihan, timnas Indonesia juga dijadwalkan untuk melakukan uji coba melawan Libya pada 2 dan 5 Januari 2024. Setelah itu, mereka akan berangkat ke Qatar dan menghadapi uji coba terakhir pada 9 Januari 2024 melawan Iran di Qatar. Bobotoh harap Persib bisa uji coba lawan tim Eropa. Bobotoh Persib menegaskan tuntutan mereka kepada pelatih Persib, Bojan Hodak, menjelang pergantian tahun 2023 ke 2024. Salah satu tuntutan yang diungkapkan oleh Bobotoh Persib kepada Bojan Hodak adalah keinginan untuk melihat Persib melakukan uji coba melawan tim Eropa. Tuntutan ini dianggap penting untuk direalisasikan karena Bobotoh merindukan momen Persib menghadapi klub-klub Eropa. Sebelumnya, Persib dijadwalkan untuk melakukan uji coba pada tahun 2024 setelah skuad Persib berkumpul kembali dari libur panjang pada 10 Januari 2024. Keinginan Persib untuk melakukan uji coba dengan klub Eropa dianggap sebagai daya tarik khusus bagi Bobotoh, terutama ketika Persib sedang libur dan tidak ada pertandingan yang dapat menarik perhatian. Selama libur, sebaiknya kita melakoni pertandingan persahabatan melawan klub-klub Eropa, terutama yang berasal dari Inggris, saran yang disampaikan oleh Bobotoh dan dilansir melalui komentar di Persib TV. Terkait rencana uji coba, Persib sudah memiliki perencanaan yang sedang dibahas oleh Bojan Hodak dan jajaran pelatih. Persib dijadwalkan akan kembali berlatih pada 10 Januari 2024, dan dalam periode tersebut, uji coba dianggap sebagai hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh manajemen. Perlu dilakukan uji coba, saya harus membicarakannya bersama manajemen, ungkap Bojan Hodak seperti yang dilansir dari laman resmi Liga Indonesia. Meskipun demikian, Bojan Hodak belum dapat memastikan tim mana yang akan dihadapi oleh Persib dalam laga uji coba mendatang. Apakah kami bisa melakukan perjalanan ke suatu tempat atau mengundang suatu tim untuk bermain di sini di Bandung? Ujar Bojan Hodak. Namun yang pasti, menurut Bojan Hodak, Persib memiliki waktu yang cukup untuk menggelar laga uji coba, karena masih ada waktu sebelum mereka menjamu Persis Solo.